Halo semuanya, seneng banget kali ini kita ketemu lagi nih di video baru aku. Buat yang baru nonton, perkenalkan aku Amalia, properti konsultan dari Rewai Sumarekon Bekasi. Di channel Youtube ini, aku banyak ngebahas seputar properti dan arsitektur. Jadi kalau kamu tertarik, boleh ditonton videonya sampai habis, jangan lupa di like, komen dan subscribe, dan jangan lupa dinyalain lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan update-update properti lainnya. Kali ini aku berada di kawasan dari Sumarekon Bogor dan aku mendapatkan kesempatan untuk mereview salah satu listing yang cantik banget yang ada di Rosewood Golf Residence. Kemarin minggu lalu, tanggal 4 Mei 2024, sudah serah terima berbarengan dengan Pinewood Residence. Minggu lalu juga aku udah upload ya untuk tour dari kawasan Pinewood setelah serah terima. Kalau kamu tertarik, nanti linknya aku taruh di bawah aja. Unit Rosewood yang kali ini kita akan lihat adalah unit yang cantik banget, yang memiliki view pemandangan yang bagus banget nih. Bisa jadi kalau kamu membeli rumah ini, kamu rasanya tuh seperti healing setiap hari, karena pemandangan itu udah bagus banget nih. Rosewood ini bersebelahan langsung dengan agatis, dan nanti di seberangnya ada Danau Alderwood, dan nanti di bagian sininya nanti adalah Maple Residence. Sekarang kita lanjut aja ke review rumahnya yuk. Oke, semuanya kita udah sampai nih di depan rumahnya. Nah, untuk rumahnya ini, ini adalah tipe 12 x 18. Tapi khusus rumah ini aja, nanti bagian belakangnya ada lebihan lahan sedikit, jadi nanti kita lihat ya. Nah, karena tadi ada lebihan sedikit, jadi untuk total tanahnya ini ada di 360 nih, karena posisinya ada di hook. Kita bisa lihat ke sini ya, di samping kita ini adalah udah lahan lepas, jadi rumah ini view-nya tuh udah cantik banget teman-teman. Nah, untuk luas bangunannya sendiri, ini udah ada di 298. Sekarang kita langsung bahas aja untuk tampak depannya. Nah, di tempat kita berdiri, ini adalah carport yang masih muat dua mobil nih. Ini carportnya tuh udah lumayan besar banget teman-teman. Dan kalau kamu notice, ayo coba agak masuk lagi. Jadi, rumah ini tuh banyak banget detail-detail list yang mana bikin cantik rumah ini. Sini, coba kamu lihat. Nah, ini adalah contoh list yang ada di bagian dinding. Dan detailnya lagi, ini di bagian jendelanya pun ada nih teman-teman, list dari desain klasiknya. Boi kamu yang belum tahu, rumah ini didesain oleh Thomas Elliott. Thomas Elliott sendiri ini adalah asitek dari Amerika. Dan rumah ini memiliki dua pintu masuk. Nah, samping kanan kita ini adalah pintu servis. Dan bagian kirinya nanti kita masuk dari pintu utamanya teman-teman. Nah, sekarang aku mau bahas dulu ke samping sini. Nah, di samping aku ini udah ada teras yang lumayan besar banget. Nanti kalau kamu mau taruh kursi, ini juga masih muat. Dan di depannya ini masih ada taman yang lumayan besar banget. Dengan kamu membeli rumah ini, kamu juga sudah mendapatkan satu kanopi besar yang ada di atas aku nih. Nah, kanopi ini didesainnya juga unik banget. Dan nanti di atasnya ini udah pake tempered glass nih teman-teman. Nah, kalau kamu dari tadi perhatiin, rumah ini menggunakan konsep klasik. Dan menggunakan tone warna yang membuat suasana dan rumahnya jadi clean banget nih. Karena dari list-listnya, kita udah bisa dilihat ini warnanya hitam. Dan untuk dindingnya, ini udah warna putih. Hai, masuk-masuk. Nah, ini kamu udah sampai di dalam rumahnya. Coba kalau kamu lihat, ini terang banget gak sih? Coba kamu agak masuk lagi. Nah, pasti kamu merasa jatuh cinta banget sama rumah ini. Karena jujur, pas aku tadi masuk, aku juga udah langsung suka banget dan langsung jatuh cinta banget. Karena natural light-nya ini juga udah bagus banget ya. Jadi, kalau kamu nanti siang-siang, itu gak perlu lagi pake lampu. Nah, di tempat kita berdiri ini, ini adalah bagian ruang tamunya. Jadi, nanti kamu bisa taruh sofa, dan bisa taruh meja-meja kursi makan juga ya di bagian sini. Dan nanti untuk bagian sananya, kita bisa taruh untuk pantry atau kitchen keringnya. Karena nanti di bagian sana juga udah ada kitchen basahnya. Nanti kita lihat ya. Nah, untuk ruangan ini sendiri, ada di sekitar 8x12 nih, teman-teman. Bisa dibayangin ya, ini udah luas banget. Sekarang kita geser ke sini. Di belakang ini adalah tanah lebihan yang tadi aku bilang. Khusus rumah ini, untuk tanahnya sendiri, ini adalah 12x25 nih, teman-teman. Kita udah sampai di halaman belakangnya. Ini ada teras sedikit, sekitar 1-1,5 meteran. Dan di samping aku ini, masih banyak banget tanah yang bisa kamu garap. Misal, kalau nanti kamu mau tambahin area kamar, atau nanti kalau mau pake untuk kolam renang, ini juga bisa banget nih, teman-teman. Karena rumah ini posisinya ada di huk, kamu mendapatkan pintu samping kayak gini. Nanti pintu sampingnya bisa kamu buka, dan kamu bisa keluar, karena nanti di luar sini ini masih sebagian adalah tanah kamu ya. Oke, sekarang kita lihat dulu untuk area servisnya. Nah, tadi aku udah bilang, untuk bagian sini nanti bisa kamu taruh untuk area kitchen keringnya. Nanti bisa kamu taruh kitchen set di sini, dan mungkin nanti meja island di sini. Jadi cantik banget ya. Sekarang kita lihat dulu untuk kitchen basahnya ya. Nah, posisinya ada di sebelah sini. Nah, untuk bagian sini dan bagian sini merupakan area berbeda, karena bagian sini adalah area servis. Untuk bagiannya ini, dia udah terpisah ya dengan pintu yang seperti ini. Dan untuk levelan dari tanahnya, ini juga lebih rendah daripada yang posisi utamanya. Nah, bisa dilihat di samping ini. Di samping kita ini udah ada area untuk kitchen basahnya. Nanti dia udah menyediakan satu top table kayak gini, dan di sini udah ada sinknya juga. Nanti kamu tinggal bikin kitchen setnya aja, didesain sesuai dengan kebutuhan kamu. Dan pastinya di sini juga udah disediakan dua stop kontak yang nantinya kamu bisa gunakan juga. Nah, agak maju lagi. Di samping kanan aku, ini udah ada satu kamar mandi yang udah lumayan banget. Dan maju lagi ke depan. Nah, ini yang aku miss banget, dan aku appreciate banget, karena untuk kamar tidur asisten rumah tangganya, ini sangat-sangat lumayan banget, teman-teman. Coba, yuk masuk yuk ke dalam. Nah, coba kamu lihat. Ini ruangannya tuh enak banget ya, karena nanti di bagian sini, kamu bisa taruh untuk single bed-nya. Dan di bagian sini, ini masih dikasih kaca yang besar banget, teman-teman. Jadi, untuk kamarnya ini gak akan pengap pastinya. Dan ceiling-nya juga lumayan tinggi ya. Jadi, nanti kalau kamu punya dua asisten rumah tangga, nanti tinggal bikin kasur yang bertingkat aja. Nah, sekarang kita agak keluar lagi sedikit. Untuk di bagian sini, dia levelannya berbeda ya, dari yang di kamar dan di bagian tadi. Untuk di sini adalah untuk bagian basah-basah. Karena di bagian sini nanti bisa kamu taruh untuk area cuci-cuci jemur. Karena di bagian atasnya, ini juga udah bolong, teman-teman. Jadi, kalau misalnya nanti kamu taruh jemuran di sini, pastinya nanti matahari juga bisa masuk dari sini. Jadi, bisa cepat kering ya. Udaranya sendiri bisa datang dari sini dan dari atas sana, teman-teman. Jadi, untuk ruang servisnya ini udah bagus banget. Nah, seperti yang tadi aku bilang, di bagian depannya ini juga udah ada tim tuh servisnya. Jadi, kalau misalnya nanti asisten rumah tangga kamu, ini memang stay home. dan kamu mungkin sedang lagi keluar kota, jadi nanti asisten rumah tangga kamu bisa tinggal masuk lawat sini aja. Dan karena di sini udah ada dapur dan toilet, jadi udah lengkap banget areanya. Sekarang coba kita keluar yuk. Nah, ini tadi udah dibuka. ini pintunya besi ya, teman-teman ya. Dan besinya ini sampai atas loh. Jadi, pastinya ini rumahnya secure banget ya. Dan karena dia tuh besinya yang bolong-bolong kayak gini, jadi bikin suasana tadi makin adem banget. Coba kita keluar yuk. Nah, kalau kita keluar jadinya kesini. Coba kamu agak masjid lagi, dan kamu posisinya kesana. Nah, tadi kalau kita masuk kan kita dari sana ya. Sekarang kita dari sini. Nah, kalau menurut aku sih ini rumahnya udah oke banget ya. Karena, dari area servisnya aja tuh bener-bener dipikirin banget. Dan desainnya pun aku suka. Jadi, bener-bener sangat memikirkan fungsi ruangnya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke dalam, dan kita langsung ke kamar yang di bagian bawahnya. Yuk! Nah, tadi aku udah bilang ya, untuk bagian sini, ini udah disediakan instalasi pipa di sana, dan instalasi listrik juga. Jadi, nanti kalau kamu di sini mau taruh kitchen set, untuk pajangan ala-ala gitu ya, bikin pantry, ataupun bikin kitchen kering, ini bisa banget. Sekarang kita menuju ke, kamar yang ada di bawah. Nah, untuk rumah ini, udah disediakan 4 plus 1 kamar tidur, dan 3 plus 1 kamar mandi. Untuk lantai 1, ini ada 1 kamar tidur, dan nanti 3-nya lagi ada di lantai 2-nya. Sekarang kita lihat dulu, posisinya ada di belakang aku. Nanti untuk lantai 2, tangganya ada di sini, dan untuk di samping kiri aku ini, udah disediakan 1 kamar mandi, yang sangat besar banget nih teman-teman. Nah, untuk kamar mandinya sendiri, nanti memiliki 2 pintu nih teman-teman. Pintu yang dari sini, dan pintu yang satu lagi ini adalah, terkoneksi langsung dengan kamar tidur tamunya. Nanti kita lihat ya. Kita lihat dulu, untuk di bagian sini, ini udah ada area shower. Coba, kamu masuk lagi. Di bagian sini juga udah tersedia, satu wastafel, dan di belakang aku ini adalah toiletnya. Nah, untuk pintu koneksinya, nah, ada di sini. Sekarang kita langsung masuk aja, untuk ke kamar tamunya. Yuk! Sebenernya kamar tamunya, pintu utamanya di sini teman-teman. Tapi, tadi kita langsung masuk aja dari kurang indor. Nah, aslinya di sini. Nah, kalau kamu bisa lihat, ini kamar tamunya juga udah lumayan banget ya, udah besar banget. nanti kalau mau taruh untuk area shower-nya bisa di sini. Dan untuk area wardrobe-nya mungkin bisa di sini. Dan nanti di sini masih bisa kamu desain untuk area TV, atau mungkin area meja belajar juga bisa banget. Nah, sekarang kita lanjut ke atas kali ya. Yuk! Sebelum ke atas, aku mau kasih tau dulu, kalau rumah ini sudah menyediakan instalasi AC, yang nanti bisa kamu langsung gunakan. Nah, sekarang kita udah sampai di lantai 2-nya. Tapi sebelumnya, aku mau kasih tau, untuk lebar tangganya ini juga udah enak banget ya. Jadi udah luas banget. Sekarang kita geser ke kiri dulu. Nah, di kiri sini, ada 2 kamar tidur di belakang aku. Dan di samping kiri ini adalah kamar mainnya. Sekarang kita lihat di sini dulu ya. Untuk kamar tidur yang satu ini, wah, ini udah terang banget, teman-teman. Kalau bisa dilihat, ini ada jendela yang besar banget. Dan ini jendelanya juga masih bisa dibuka nih. Nah, masih bisa dibuka. Dan nanti ini langsung mengarah ke arah backyard belakang. Jadi misalnya nanti kalau kamu bikin kolam renang, nanti kamar ini bisa dapet view kolam renang. Jadi cantik banget. Sekarang kita menuju ke kamar tidur yang kedua. Untuk kamar tidur yang kedua, posisinya ada di sampingnya percis. Untuk dimensinya juga kurang lebih mirip-mirip ya. Ada di sekitar 3x4. Dan untuk masing-masing kamar ini, juga udah disediakan satu instalasi AC. Sekarang kita masuk. Tetap sama juga. Ini masih ada 1 dan 2 jendela. 2 jendela yang masih bisa dibuka. View-nya ini juga nanti ke backyard belakang. Jadi nanti kemungkinan kalau misalnya kalau dingin kolam renang, 2 kamar ini tuh mendapatkan view yang cantik banget, teman-teman. Sekarang kita lihat untuk ke kamar mandinya. Nah, untuk gantai ini tersedia 1 kamar mandi yang bisa dipakai sharing. Jadi bisa dipakai kamar ini atau kamar di samping. Sekarang kita lihat yuk. Untuk posisi kamar mandinya ada di sebelah kanan aku. Nah, ini kamar mandinya juga udah oke banget ya. Karena ini udah ada waspah, toilet, dan udah ada area shower juga di belakang. Dan, yang aku suka di rumah ini tuh kamar mandinya udah free. Partisi kaca kayak gini, teman-teman. Kalau kamu beli partisi kaca kayak gini di luar, itu udah lumayan mahal banget. Tapi kamu udah mendapatkan free nih. Jadi kamu nggak usah instalasi lagi. Udah tinggal mandi aja, selesai. Nah, sekarang kita geser dulu ke sini. Nah, di sini ada area peralihan ya. Bisa dibilang mungkin kalau nanti kamu mau bikin untuk sofa, atau mungkin jadi area kerja juga bisa banget nih. Nah, coba sini lihat. Nah, ruang peralihan ini nanti bisa dapet view ke area, di arah bawah sini. Coba kamu lihat ke sini. Nah, misalnya nanti kalau kamu nanti taruh di sini, sapu, sofa yang besar banget. Jadi nanti kamu tinggal bisa pantau, anak kamu lagi belajar. Itu keren banget ya. Dan dari sini juga kamu bisa ngeliat pemandangan yang cantik banget ke sana. Coba kamu lihat. Nah, iya kan? Cantik banget, teman-teman. Nanti kamu bisa lihat sendiri, untuk penggunaan warna putih pada tembok itu sangat-sangat berguna banget ya. membuat ruangan itu semakin terang, dan pastinya semakin enak banget pencahayaannya. Jadi, nggak usah pakai lampu lagi, ini udah terang banget. Nah, sekarang kita masuk untuk ke kamar tidur utamanya. Nah, kamar tidur utamanya juga udah disediakan satu instalasi AC. Dan ini, wow. kamu suka nggak sama kamar tidur utamanya? Kalau aku sih suka ya. Lantainya ini tuh udah cantik banget, teman-teman. Ini udah menggunakan granit ya, yang slab-slab besar kayak gini. Dan motifnya ini, marble karara, yang mana kayak penggunaan warna putih, dan abu-abunya. Jadi, cocok banget sama tema rumah ini. Nah, di rumah ini, udah disediakan bagian sini, untuk area wardrobe kamu. Jadi, nanti kalau kamu pengen bikin wardrobe yang cantik banget, yang besar, nah, posisinya bisa di bagian sini. Jadi, udah dipisahkan dari area kamarnya. Dan, di samping kita ini, ini adalah kamar madinya, teman-teman. Wah, ini kamar madinya juga sama ya. Ini ada area shower, ini ada area wash towel, dan ada area toilet. Dan, wash towel-nya ini, udah ada dua. Jadi, ini untuk his dan hers. Jadi, nanti untuk pasangan suami istri, itu udah, bombis banget, teman-teman. Dan, coba kamu lihat sebagian sini. Ini partisi kacanya, juga udah dapet, teman-teman. Jadi, kalau nanti kamu, udah beli rumahnya, udah bisa langsung mandi. Gak usah, panggil tukang kaca lagi, untuk pasang-pasang instalasi sana sini. Untuk kamar ini, juga disediakan, satu jendela yang besar banget, kayak gini ya. Jendela ini, sebenarnya bisa untuk sebagai ventilasi aja sih. Nanti bisa kamu buka, karena di bagian sana ini, masih ada disediakan, balkon yang lumayan enak juga. Nanti kalau misalnya, kamu mau sambil nyunggu maskeran ya mungkin ya. Untuk kamar tidur utama ini, nanti dia, didesain langsung, memiliki balkon yang mengelilingi ruangannya nih teman-teman. Nah, untuk di bagian sini, nanti kalau kamu lihat, ini full kaca. Dan, kacanya ini adalah, fasad depan dari rumahnya ya. Dan kalau kamu perhatiin, ini kacanya, menggunakan model French door. Jadi, cantik banget nanti ya. Dan untuk frame-nya ini juga ada warna hitam, jadi, makin bagus banget. Dan, ini dia nih. Ini sebenarnya kolom dari bangunannya, tapi dia dicet hitam juga, seperti frame-nya. Jadi, nanti dari depan itu, kelihatannya ini, hanya satu jendela aja, padahal di bagian sini itu masih ada kolom. Nah, maji lagi. Nah, ini adalah balkon keduanya, atau balkon yang tadi juga mengelingi. Kalau bagian sini lebih lebar, jadi nanti kalau kamu mau taruh kursi-kursi, atau nanti kalau kamu olahraga di sini, juga bisa banget nih. Karena, di bagian sini nanti mendapatkan view lepas, kayak di samping kita ini. Nah, sekarang kita udah sampai di lantai tiganya. Nah, lantai tiganya sendiri ini, lumayan besar banget. Nanti kalau kamu mau untuk area belajar, atau mau kasih untuk area kerja, atau kalau kamu mau pakai untuk satu kamar tambahan lagi, itu juga bisa banget. Untuk area lantai tiga ini, nanti kamu bisa mendapatkan dua area balkon, teman-teman. Yang satu nanti ada di sebelah sana, dan yang satu lagi ada di sebelah sini. Sekarang kita lihat yang ke sini dulu ya. Nah, nanti untuk masing-masing balkon, nanti dibatasi dengan pintu yang seperti ini juga nih. Nah, mirip juga ya, French door juga mirip kayak yang tadi di bawah. Sekarang, ayo coba kita keluar. Nah, ini balkonnya lumayan besar banget sih, teman-teman. Ini nanti kalau kamu mau pakai untuk area barbecue, ini juga bisa banget loh. Dan untuk view-nya ini juga udah langsung mengarah ke kawasan dari rosewoodnya sendiri. Nah, bisa dilihat ya. Ini rumahnya putih-putih, teman-teman. Cantik banget ya. Kayak di Yunani berasanya nih. Nah, ini di sini, balkonnya juga udah disediain floor drain, jadi nanti kalau ada overflow atau nanti misalnya hujan yang deras, ini kamu nggak perlu khawatir banjir, nanti pastinya udah turun ke bawah langsung airnya. Kalau kamu notice, untuk gentengnya sendiri ini, ini udah menggunakan genteng tanah liat ya, sepertinya. Ini kalau aku pegang sih, bahannya kuat banget. Dan ini slabnya juga udah besar-besar banget. Jadi pastinya untuk rumah ini tuh menggunakan kualitas yang terbaik, teman-teman. Sekarang kita lihat untuk balkon yang keduanya yuk. Nah, posisi balkon yang kedua, nanti ada di sebelah sana. Nanti kalau kamu mau taruh sebagai kamar ya, nanti di sini mungkin bisa jadi area kasur, dan mungkin nanti di sini jadi area pajangan, atau untuk meja belajar, pastinya bagus banget. Nah, untuk balkonnya nanti yang ini tuh ada dua jendela kayak gini, dan dia juga tetap sama, dibatasi dengan satu pintu yang kayak gini juga. Nah, coba kita keluar. Nah, kalau kamu lihat ini lebih besar ya, balkonnya daripada yang tadi. Balkon ini juga sama sih, dia udah ada floor drain-nya juga, jadi kamu nggak perlu khawatir. Dan coba sini kamu lihat. Kamu harus melihat ini. Coba. Kamu keliling ke sana. Nah, cantik banget kan? Nah, kalau kamu lihat, di bagian sana itu nanti adalah kawasan dari Maple Residence, teman-teman. Maple Residence ini yang kemarin itu adalah dua unit, yang unitnya itu semuanya hook ya. Aku udah pernah bikin videonya, nanti kalau kamu tertarik, linknya aku taruh aja di description box. dan pastinya Maple itu adalah klaster yang premium juga. Jadi, nanti kamu mendapatkan view yang cantik banget kayak gini nih. Coba, ikutin aku. Lihat. Wow, ini aku aja amaze banget, teman-teman. Coba kamu lihat ke sana lagi. Lihat. Wow, cantik banget gitu. Di belakang aku ini udah ada gunung juga ya, kegunungan. Dan nanti pastinya kalau malam itu, cantik banget, teman-teman. Karena pastinya kelihatan lampu-lampunya gitu ya. Wah, pokoknya kamu harus banget beli unit ini, teman-teman. Karena mau kapan lagi belinya? Karena ini unitnya cuma satu nih, teman-teman. Nggak ada unit lagi yang kayak gini. Dan mendapatkan view kayak gini juga. Aku nggak akan lupa juga untuk info ini kamu, kalau untuk di lantai ini, nanti pastinya udah ada area service atau area instalasi air di bagian sini. Nanti kalau kamu mau taruh untuk outdoor AC juga bisa banget, teman-teman. Nah, ini juga udah rapi banget ya, karena dikasih pintu. Coba, kita keluar dulu yuk. Ini udah private ya, jadi nanti pasti ini nggak akan kelihatan dari luar. Kalau misalnya nanti kamu mau jemur baju di sini, atau nanti di sini mungkin ditaruh untuk mesin-mesin AC ya. Ini bisa banget nih. Dan untuk maintenance-nya, pasti ini udah enak banget, teman-teman. Nggak usah pakai tangga monyet lagi ke atas. Nanti abangnya udah tinggal instalasi di sini aja, maintenance di sini aja. Jadi, pokoknya rumah ini tuh desainnya udah cakep banget, udah bagus banget, udah fungsional banget. Jadi, kamu nggak akan rugi pastinya beli unit ini. Tadi kita udah ngeliat untuk review dari rumahnya, belum lengkap kalau kita belum lihat-lihat ke dalam clubhouse-nya nih. Nah, clubhouse dari Rosewood Golf Residence ini, nanti bersisian purchase dengan lapangan golf. Langsung kita lihat ke dalam yuk. Di clubhouse dari Rosewood Golf Residence ini, udah disediakan kolam renang, yang besar banget kayak yang di samping kanan kita. Kamu bisa lihat. Dan pastinya, di sisinya, ini masih ada tempat santai-santai duduk-duduk ya. Nanti di kirinya juga udah ada disediakan meja yang besar banget. Jadi, nanti kalau kamu mau kumpul-kumpul keluarga yang lebih besar atau mau bikin acara berbeki, bisa banget nih. Clubhouse. Dan jangan lupa, tetap, di sisinya masih disediakan area playground buat anak-anak. Jadi, udah seru banget ya. Di kawasan clubhouse ini, pastinya bisa melakukan banyak kegiatan. Dan yang paling penting lagi nih, ini yang unik banget dari clubhouse dari Rosewood Residence ini. Karena namanya aja udah ada golfnya. Di belakang kita ini, ini adalah lapangan golf, teman-teman. Yuk, kita lihat-lihat yuk. Untuk lapangan golfnya sendiri, ini nanti menjadi view dari clubhouse-nya, dan menjadi view dari rumahnya tadi ya, yang tadi kita udah review. Nah, bisa dilihat, ini langsung bersisian sama lapangan golf. Dan nanti di samping lapangan golf ini, masih disediakan jogging track. Jadi, nanti kalau kamu mau lari, pagi-pagi dengan view golf, ini udah cantik banget. Dan nanti kita akan lihat multifunction hall-nya. Multifunction hall-nya ada di sebelah sana, teman-teman. Nah, nanti kita akan lihat ke dalam ya. Kayak gimana isinya. Dan kalau kamu notice, di belakang aku ini, ini adalah, ini masih Rosewood, teman-teman. Tapi untuk yang Rosewood ini, adalah tipe cufflink. Dan itu udah sold out juga. Nah, sekarang kita udah ada di dalam multifunction hall yang ada di clubhouse dari Rosewood Golf Residence. Nah, ini udah enak banget ya. Kalau kamu lihat, ini multifunction-nya juga udah luas banget. Dan di dalam ruangan ini, udah ada tersedia meja, dan udah banyak kursi-kursi nih. Jadi, nanti kalau misalnya kamu bosen, kerja di rumah, atau pengen terima tamu yang lumayan banyak, boleh nih dikepal sini. Gimana? Udah kebayang belum nih, kalau kamu nanti tinggal di kawasan dari Rosewood Golf Residence ini. Lokasinya juga udah sangat strategis ya, dengan view yang cantik banget. Buat kamu, para golfer, khususnya yang sering banget mungkin main di Gunung Gelis, mungkin kamu bisa banget nih, miliki hunian yang hanya selangkah aja menuju ke lokasi lapangan golfnya. Untuk kamu yang tertarik juga dengan listing ini, kamu juga bisa lihat langsung nanti ke lokasi. Nanti kamu bisa konfirmasikan aja kedatangannya di nomor yang tertera di layan. Atau mungkin kamu udah punya unit nih di Sumarekon Bogor, berencana menjualnya, dan pengen banget nih rumahnya di review kayak gini. Nanti kamu juga bisa konsultasikan, atau nanti aku juga bisa bantu kamu pasarkan untuk info selengkapnya. Kamu bisa WhatsApp aja di nomor yang tertera di layan. Nah, aku juga mau ingetin nih, untuk kamu yang belum punya unit ya di Sumarekon Bogor, yang udah ketinggalan Alderwood, Pinewood, Mangogani, dan semua launching-launching yang udah ada di Sumarekon Bogor. Kamu harus stay tune, karena tahun ini akan segera launching Cluster terbaru. Untuk show unit, ini masih dalam tahap pembangunan, dan lahannya juga masih dipersiapkan. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Kamu juga bisa konsultasikan untuk ikut jalur prioritas. Untuk info update lainnya dari Sumarekon Bogor, kamu bisa WhatsApp aja di nomor yang tertera di layar. Atau kamu bisa di-subscribe aja channel ini. Jangan lupa dinyalain lonceng notifikasinya, supaya kamu nanti gak ketinggalan. Oke, segitu dulu aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. See you di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!